Saudara video aksi sejumlah remaja memberi minuman yang diduga minuman keras ke seekor kucing beredar di media sosial. Setelah aksinya diketahui dan didatangi warga, pelaku pun meminta maaf atas perbuatannya. Dari video berdurasi 23 detik ini terlihat pelaku mengangkat dan mengayun-ayunkan seekor kucing di dalam sebuah kamar. Sembari tertawa lepas, mereka terlihat memberikan cairan dari botol yang diduga minuman keras dan mereka memaksa kucing ini meminumnya. Dari video yang beredar ini, komunitas peduli kucing Padang berhasil mendapatkan alamat dan mendatangi kos-kosan pelaku di kawasan Gurun Laweh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Mereka meminta klarifikasi kepada ketiga pelaku, remaja wanita itu termasuk orang tua pelaku untuk diberikan nasihat. Ketiga pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara lisan dan tertulis. Sudah kenyataan, bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi, tidak akan mengadok kucing dalam bentuk apapun dengan alasan apapun lagi. kemudian mereka membiayai biaya pengobatan kucing ini ke dokter hewan beserta dengan transportasinya karena kucing ini habis dicekoki soju itu harus diperiksa ke dokter hewan bagaimana kondisi ginjal, bagaimana kondisi hatinya kemudian kucing ini juga ada bermasalah di masalah ada jamur di dagu, ada tungau di telinga, ada skagles di belakang telinga